Intro Yo, halo teman-teman Gue lagi main test server Dan tadi udah ngerjain buat Biasalah, tutorial awal Oke, ini dapet kain 4-4 Semua lah, ini skinnya ya Biasa kalian dapetin dari mailnya, bisa kalian claim Oke, ini sampai 50GS ya Kan kemarin kalau yang test server yang 13 Gak dapet sampai 50GS sih, kalau gak salah Ini udah dapet sini, ada QXR juga Dan oke, ini gue claim semuanya Gue kemarin tuh, bukan kemarin Jadi gue dari pagi udah ngeliat banyak banget orang ngebahas heartbeat sensor Dan iya ya, ring match, ring match Apa masing-masing kan beginian juga sih Oke teman-teman, ini dia heartbeat sensor A tablet that display raw information about nearby enemies Jadi kalau kalian pengen tau posisi musuh di sitar kalian Kalian tinggal menggunakan heartbeat sensor ini Dan gue liat udah banyak banget yang ngebahas Mengenanya heartbeat sensor, oke Kita akan coba pakai, disini cuma HP gue kalau recording, dia touchnya agak-agak delay Dan begitu gue pencet Seperti sekian aja kemudian, dia baru masuk nih Tadi pas gue lagi gak record, lagi tutorial Enak banget padahal ternyata emang Keterbatasan beberapa handphone Ya... Dia gak optimal buat recording sih Oke, ini udah ada overkill juga disini teman-teman Overkill yang buat kalian bisa ngebah2 senjata primary Gue bisa pakai ASM, tapi sayangnya gak bisa bawa ASM dan ASM juga ya Tapi mungkin kalian bisa bawa, misalkan kalian pengen bawa sniper nih ya Bawa sniper Ada... Gue lakukan gunsmith, oke blueprintnya Oh ada Zlot nih, kita coba pakai Jadi overkill-nya bisa pakai 2 Oke, gue kurang paham sebenarnya mengenai attachment-nya disini Lalu muzzle-nya juga Gak usah, udah gini aja Satu, dua, tiga, empat, lima, oke ada lima attachment Oke, ada lima attachment Perk ijaunya kan ada yang baru kah? Ga ada perk ijanya Cuma disini semuanya aja sudah terbuka ya Ada yang terakhir, di sini ada yampit doang Oke, gue pakai quick fix aja Oke, launcher plus-nya belum terbuka ya visi ya Gue akan coba pakai Live Alert seperti biasa Oke jadi mungkin dua hal yang akan gue bahas di video kali teman-teman adalah overkill Yang dimana kalian bisa bawa dua senjata primary sekaligus dan juga heartbeat sensor Dimana ini adalah taktikal terbaru yang bisa kalian gunakan mungkin di season 14 nanti ya Dan gas grenade ini sebelumnya sempat ada di test server season 13 Kemungkinan ini akan keluar di season 13 Walaupun ya masih tanda tanya juga nih akan jadi dirilis season 13 Ataupun akan ikut bersama dengan heartbeat sensor di season 14 nanti Karena ini adalah test server season 14 Jadi tentunya beberapa hal yang ada disini akan dirilis di season 14 nanti Oke ini mode apa ini Oh heart point ya Oke ini gue pake ISM dulu Eh malah reload Kok reload sih? Oh ini masih 45 pelurunya ya? Tapi startnya 40 oh iya bener Jadi ISM tuh sebelum di nerf dia pelurunya sempat Ah patah patah banget tapi gue Patah patah banget Sempat 45 Eh 45 pelurunya tapi startingnya di 40 Jadi kalian mesti reload dulu biar saya di 45 Dulu sebelum di nerf sempat kayak gitu kan Nah ISM Oke ini bisa ganti juga Jadi dua primary sebenernya enak juga sih Lumayan Nah ini kalian bisa liat temen-temen buat posisi musuhnya Dia ada di explosive biasa Di belakang kita ada musuh sebenernya tuh Misalnya udah balik tembok nih Lo bisa tau posisi musuh Tapi begitu dia ngescan baru keliatan Tuh Ada tiga ya Dua di kanan satu di kiri Nih ya itu mode dekatnya satunya nih Bisa ganti ISM Langsung nembak Hilang lagi musuhnya gak ada Kita liat lagi disini ya Oh ada dua disipan sini nih Kalian bisa tekan Langsung tekan tombol tembak Buat langsung gak aktifin senjata kalian juga Kalau gue bilang sih Mungkin ini lebih Lebih Guna Waktu kalian main Bomb mission sih Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke area bombsite nih ya Kalian bisa ngecek dulu Sini balik tembok Ada musuh atau enggak Di depan kalian Lalu kalian bisa mulai Sneaky-sneaky Buat masuk ke area musuh Buat ganti dua senjata Kalau menurut gue sendiri sih Yang mungkin gue lebih Fokus ke senjata-senjata Jarak menengah Mungkin bisa lumayan berguna sih Misalkan gue pake shotgun Satu lagi ya Tapi gak pake sniper juga Belum bisa Sama gue pake sniper Kosong musuhnya Tapi kita coba liat lagi Pake heartbeat sensor disini Tapi dia gak bisa Ngetahuin posisi musuh Di atas atau di bawah ya Dia cuma bisa liat Posisinya di depan Nah ini ada tiga Depan kalian Tinggal satu disini Jaraknya juga bisa kalian Kira-kira ya Ini kan 29,9 meter Ini 23 nih ya Jarak musuhnya 23 Makin dekat Makin lama makin dekat nih Ada meterannya juga 15 meter nih Oh ini disini Ternyata Kita pake lagi coba Oh gak usah ditahan dia Kalau di warzone ditahan soalnya Mencet Tapi menurut gue Agak gila juga sih Lu pake heartbeat sensor Di map-map kecil gitu kan Dimana mungkin posisi musuhnya Lu tau dia pasti dimana sih Kalau lu udah bener-bener bisa ngebaca Heartbeat sensornya Oke 16,6 meter Berarti dia ada di dalam rumah Cuma posisi atas-bawahnya Gak ketahuan nih Kan disini kan dia kan Ada yang pake gue lah Ini kalau jarak dekat Oh segini 3 meter temen-temen Segini 3,6 meter tadi ya Coba kita pastiin jaraknya deh Kita pastiin jaraknya Kira-kira jarak Jarak segini berapa Segini berapa nih Oke Ini 15,4 dekat Uh 15 meter tuh dekat banget ternyata ya Dia bisa ngebaca sampe cukup jauh berarti Gak ada disini Segitu 25,7 segini nih 20 ini jarak menengah Berarti udah keliatan dia 20 tuh Scan lagi tuh Ada dibalik mobil Oke Kita scan lagi Dua-dua Ini segini berapa 5 meter Coba 1 meter Oke Dalam rumah 9 meter Segini nih 8 meter segitu Tuh-tuh Segitu 8 meter ya Berarti bener-bener Posisinya jelas banget Berarti bener-bener lu dari jauh aja Bisa ngeliat Tapi kayaknya dia cuma bisa Ngedetek musuh di depan lu Di belakang lu gak keliatan Karena bentuk radarnya seperti busur gitu kan Di area vision depannya doang Oke teman-teman Kira-kira sampai sini aja dulu Mengenai Heartbeat sensor dan overkill Jadi buat kesimpulannya Menurut gue Heartbeat sensor ini Lu bisa tau banget Posisi musuhnya Dengan pasti Di jarak berapa Tapi yang gak bisa lu ketahuin Mungkin musuhnya ada di atas Atau di bawah Kalau misalkan mapnya itu berbentuk Rumah ya Rumah dan ada beberapa lantai disitu Kayak misalkan di Nook Town Atau mungkin di Tunisia Yang ada atas bawahnya juga Lalu beberapa map juga mungkin Yang ada atas bawahnya Kalian cuma bisa tau musuh jaraknya Ada berapa meter di depan lu Dan Dia cuma bisa detek musuh depan lu Dan lu gak tau posisi atas bawahnya Tapi dengan jarak aja Menurut gue tuh udah Udah efektif banget sih Apalagi buat main Di search and destroy Ataupun bom mission Jadi lu bisa tau pasti Kapan lu harus masuk ke area bombsite Dan kira-kira ada musuh atau enggak Dan mungkin Buat CT-nya sendiri Dia bisa tau musuh datang atau belum Dengan aktifin heartbeat sensor terus Lu bisa liat Tiap ngescan dia akan menunjukkan Lokasi musuh gitu Nah cuma mungkin Kayak ada blind spotnya Dimana saat dia ngescan Beberapa detik itu Lu gak bisa liat posisi musuh Sama kayak UAV lah Kalau menurut gue Tapi menurut gue udah efisien banget sih Udah efektif banget Menggunakan heartbeat sensor Buat main di Bom mission Tapi ya mungkin Lu akan kehilangan Kayak misalkan Tropy Terus juga ada Concussion Atau mungkin smoke dan lain-lain Yang gak bisa lu pakai Karena lu harus menggunakan heartbeat sensor Oh iya Hampir lupa Setau gue Kalian bisa ngedeceive Heartbeat sensor ini Ataupun kalian bisa Menipu heartbeat sensor ini Dengan menggunakan Perk ghost Setau gue ya Cuma Terakhir-terakhir ini Gue liat Di COD Warzone Beberapa orang Saat menggunakan Perk ghost itu Masih suka nongol Di heartbeat sensor milik musuh Cuma gue gak tau itu bug atau enggak Cuma kayaknya sih Di Warzone itu bug Karena banyak orang yang Mengeluhkan hal yang sama Di beberapa video gue liat Tapi kemungkinan buat CODM Mungkin akan berfungsi Dengan perk ghost Tapi nanti kita akan liat lagi Temen-temen Mungkin untuk full rilisnya Apakah perk ghost Bener-bener bisa Mengelabui Heartbeat sensor ini Atau yang terjadi Hal sebaliknya Tapi kemungkinan Menurut gue sih Harusnya Ghost yang bisa menipu UAV Harusnya juga bisa Menipu Heartbeat sensor UAV dan advance UAV Pokoknya banyak lah Yang bisa dicipu sama ghost Siapa? Siapa?